Oke baik kita mulai sesi sosialisasi di hari ini ya Saya buka terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kepada seluruh mahasiswa dan kepada Pak Adesha Putra Selaku dosen pembimbing juga di bidang topik teknologi multimedia Terima kasih kepada seluruh peserta Yang sudah hadir di siang hari ini Tentunya ini merupakan momen-momen yang cukup lumayan berat Makanya kami juga menghargai kehadirannya teman-teman Suasananya pastinya sudah mendekati libur Sebenarnya sudah libur hari ini Tapi teman-teman sudah hadir di hari ini Menandakan bahwa teman-teman yang serius Untuk menggarap skripsinya teman-teman Entah dalam waktu satu tahun ini Atau menambah satu tahun lagi Nah itu kan tergantung teman-teman Kita berharap sih teman-teman bisa menyelesaikan cepat Tanpa ada halangan ibadat tersebut Nah di pertemuan kita di siang hari ini Saya dan Pak Adesha akan memberikan gambaran secara umum Juga masih tetap Tapi secara ranahnya kita sudah mencoba membagi Tentang topik teknologi multimedia Saya berharap sih teman-teman disini kan sudah memiliki Sudah mengambil ya Kira-kira topik ini loh yang saya mau diskusikan Cuman pastinya teman-teman pasti sudah ada kesulitan dan bingung Kira-kira mulainya itu dari mana Nah maka pertemuan hari ini pun kita akan coba bahas langkah awal Sampai kira-kira nanti di akhir itu seperti apa sih yang kalian harus buat Sampai nanti next phase-nya adalah teman-teman bertemu dengan kami Secara satu persatu untuk mendiskusikan skripsi lebih lanjut lagi Oke Nah tanpa berlama-lama Agar waktu kita lebih efektif juga Saya akan men-share screen teman-teman presentasi Nah untuk yang presentasi pertama Saya akan langsung menjadi narah sumbernya Untuk teman-teman semua Di mana saya akan lebih banyak membahas tentang Tentang apa ya Tentang software Sosialisasi skripsi teknologi multimedia Di ranah software Jadi ini kan seperti yang tadi teman-teman juga sudah Semper disinggung bahwa Sama Pak Ade bahwa teknologi multimedia ini agak unik ya Untuk tema tugas akhir Karena dibagi menjadi dua ya Besarannya yaitu Dalam tahapan pengembangan aplikasi Software dan Dalam penelitian di ranahnya user experience Dan memang tadi Pak Ade sudah sampaikan bahwa User experience itu Pasti berkaitan dengan software gitu ya Karena user experience tidak akan bisa dilakukan Kalau tidak ada pengembangannya juga Oke Nah ini kurang lebih ya Gambaran daripada ranah di software Jadi buat teman-teman disini ya Kemarin saya sudah sempat sedikit lihat ya Di isian yang teman-teman sudah Masukkan ketika memilih topik gitu ya Ada beberapa yang sudah ngasih judul ada yang belum Ada yang ikut arahan dosen Tidak apa-apa salah Cuman saya tahu ya Mau ikut-ikutan arahan dosen Atau kalian sudah mempropos satu judul Artinya nanti tetap langkah-langkah inilah yang teman-teman harus lakukan Ya Jadi kurang lebihnya ada tujuh tahapan ini yang teman-teman harus lakukan Sebagai langkah untuk melakukan tahapan penelitian di teknologi multimedia Nah di dalam teknologi multimedia ini Tidak terfokus hanya teknologi Satu teknologi saja Kayak misalnya kemarin kan saya sempat disinggung ya Kita coba fokuskan ke augmented reality Enggak sebenarnya Cuman memang topik-topik AR Virtual reality Sama mixed reality Contohnya seperti itu adalah topik-topik yang mungkin kami akan senang sekali untuk menerima Tapi bukan Tapi teman-teman tidak boleh mengajukan topik-topik yang lain Seperti contohnya saya lihat kemarin ada juga beberapa mahasiswa yang Mengusurkan topik-topik tema tentang game Atau pembuatan game Apakah boleh? Boleh Sangat boleh Tidak ada masalah Karena itu masih dalam ranahnya teknologi multimedia Ya Jadi teknologi multimedia tidak hanya mengelucut hanya ke satu teknologi saja Tapi boleh Selama masih berkaitan dengan teknologi multimedia Nah ini kurang lebihnya Yang pertama adalah mencari topik penelitian di ranah teknologi Jadi nanti kita akan bahas satu Dua mencari lokasi penelitian itu penting sekali Untuk apanya nanti kita akan bahas juga Tiga mencari problem di lokasi penelitian tentunya seperti itu ya Jadi ibaratnya ketika nanti kalian sudah tahu apa yang kalian mau buat Ibaratnya seperti itu Lalu anda kira-kira dapat suatu lokasi penelitian Bukan itu perusahaan, bukan itu organisasi, apa gitu ya Lalu yang harus paling penting adalah problemnya apa di sini Gitu ya nanti kita akan bahas ya Karena kembali lagi suatu penelitian tanpa ada suatu problem masalah Is not a penelitian Artinya kalau tidak ada suatu masalah ngapain kita melaksanakan penelitian Gitu kan ya Nah yang langkah keempat adalah Teman-teman melakukan sistematik literatur review Sistematik literatur review Saya akan sedikit bahas sedikit saja di sini Tapi kalau secara umumnya nanti mungkin dari saya atau Pak Ade Nanti ya di beberapa pertemuan yang lainnya Mungkin kita akan ngadaikan sedikit workshop kembali Tentang bagaimana melakukan sistematik literatur review Ya ini penting sekali karena gak mungkin bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan ini ya Karena ini lumayan bukan berat sih jatuhnya Harus ada caranya ya untuk bisa tahu oh ini loh yang mau didapatkan Tapi saya sedikit kasih gambaran aja teman-teman Yang mininya aja untuk sistematik literatur review Untuk tahapan awal ini ngapain sih Dan setelah nanti dilakukan sistematik literatur review Nanti teman-teman harus memilih metode pengembangan daripada penelitian Nah jadi kalau bisa jadi software Tentunya teman-teman nanti kan mungkin pernah dengar yang namanya metode MDLC gitu kan Multimedia development lifecycle itu salah satu metode yang bisa digunakan Digunakan atau diimplementasikan dalam pengembangan software Yang khususnya di teknologi MDLC Tapi gak cuma itu aja Jadi teman-teman bisa mencari mungkin dari pas waktu sistematik literatur review Ada beberapa pendekatan Apa? Pendekatan Metode-metode yang lain Boleh coba diusulkan Gitu ya Nah kemudian yang dikenam adalah Menambahkan fitur pada skripsi yang belum ada pada penelitian sebelumnya Yes Jadi di rananya software atau kalau kalian mengembangkan ya Mengembangkan kayak misalnya tadi GEMK Atau ERK gitu kan Tentunya kan topik penelitian teman-teman pasti sudah banyak yang pernah membuat Nah kalian harus mencari kira-kira fitur apa yang kalian bisa tambahkan Yang menjadi pembeda dari penelitian yang sudah ada sebelumnya Nah itu pentingnya sistem latihan kriteratur review itu seperti itu Agar kalian bisa bilang bahwa ini loh penelitian terdahulu ini pernah mengembangkan Katakanlah teknologi ER Tapi dengan fitur-fitur yang ini, ini, ini Saya dengan penelitian yang saya kembangkan Saya juga mengadopsi yang ketiga hal ini Tapi saya tambahkan satu fitur tambahan Nah itu sudah menjadi suatu gap research kalian Bisa menjadi suatu tambahan daripada research Nah tadi yang pertemuan waktu itu ya sama Prodi itu Ya Pak Yada sempat bilang bahwa Apakah skripsi atau artikel ilmiah itu Apa Wajib membuat aplikasi atau tidak wajib membuat aplikasi Untuk dirananya teknologi multimedia Wajib untuk membuat aplikasinya Entah itu ER, entah itu VR, entah itu game Tetap wajib untuk membuat aplikasinya Karena syarat khususnya yang ada di teknologi multimedia Ini sudah kita coba ringankan Ya itu yang menjadi pembeda daripada teknologi multimedia Sama yang sistem cerdas Untuk sistem cerdas mungkin ada beberapa penelitian yang sifatnya Meneliti algoritmanya Melakukan improvement algoritmanya Sehingga mereka tidak memerlukan aplikasi yang dibuat Hanya banyak yang keanalisis Nah kalau di topik teknologi multimedia tidak Di topiknya teknologi multimedia Pastinya harus membuat aplikasi Nah aplikasi itu disesuaikan dengan topiknya teman-teman Kalau aplikasinya tentang augmented reality Ya buat aplikasi augmented reality Paling sederhananya Bentuknya adalah APK Yang bisa dijalankan di Android Gitu kan ya VR juga seperti itu Nah kalau game ini Kemungkinan besar ada dua keluaran Bisa yang berupa desktop Kalau game ini itu untuk desktop Atau website juga bisa Atau sifatnya juga yang APK juga bisa Nah itu tergantung dengan Inginnya teman-teman Gitu ya Nah jadi kurang lebihnya Tujuh Tahapan inilah yang teman-teman Harus Laksanakan Gitu ya Jadi di awal-awal nih Setelah kalian dapat Mudah menentuin topik gitu ya Otomatis langkah selanjutnya adalah Teman-teman harus mencari Tempat penelitian Mau tidak mau suka tidak suka Karena Basically Untuk yang Apa Topik yang teknologi multimedia Harus ada lokasi penelitiannya Gitu Karena kita mau tahu bahwa Apakah betul Aplikasi yang kalian buat itu Memang digunakan Memang menjadi suatu problem Nah Kita akan coba membahas Satu persatu Ya tadi secara umum aja Secara general Saya coba jelaskan Tapi satu Apa Satu sampai tujuh ini Berurut Ya makanya Saya coba generalisir ya Seperti ini Nah kita coba Untuk yang pertama Yaitu mencari Topik penelitian Di ranah teknologi Jadi ya Ini seperti Saya rasa sih teman-teman Sudah tahu ya Caranya Karena harusnya teman-teman Sudah melewati Matakuya Metodologi penelitian Ya harusnya Entah ada Saya yang menjadi dosennya Pada waktu itu Atau Pak Handi Atau Pak Bayu Mungkin ya Menjadi dosennya Harusnya ini sudah Paham Jadi bagaimana cara Mencari topik penelitian Gini Teman-teman pasti Sudah dari awal Sudah tahu ya Oke Pak saya kata Karena saya mau Mengambil topik tentang Teknologi Saya mau Mengambil topik tentang Augmented reality Contohnya kayak gitu Cuman permasalahannya adalah Augmented reality itu Ada banyak Ya Bidangnya banyak Penerapan di industrinya banyak Anda Mau yang seperti apa Gitu ya Itu sudah harus Difokuskan Cata-cata seperti ini Oke Pak Saya kayaknya mau Untuk yang di Augmented reality Lebih ke pendidikan Pak Oke good Nah pendidikan pun juga Nanti akan banyak Pendidikan yang seperti Apakah Gitu kan ya Di usia Di usia Apa Di nikah Menengah Lanjut Perguruan tinggi Perguruan tinggi Nah gitu kan ya Di mata Topik AR Nanti saya coba Simulasikan seperti apa Tinggal kotus Ya pada artikel ilmiah Tinggal cari di Google Ada keywordnya Nanti saya kasih tau gimana Nah yang kedua Ya mahasiswa mungkin Akan mengalami kendali Dengan banyaknya Bidang pada satu topik Misalkan Tadi ya Saya sudah sebutkan Teknologi AR pada bidang Property AR Diedukasi AR Tekstil Arsitektur Nah mahasiswa disarankan Untuk melihat ketertarikan Bidang sesuai Nah itu Jadi disini Masih teman-teman Apa Fokuskan untuk Mencari topik-topik Yang kalian butuhkan Oke saya coba Apa Demokan sedikit ya Bagaimana cara Mencari topik kemudian Sedikit aja ya Sebentar aja lah Saya gak lama-lama Oke Saya ambil disini Saya taruh disini Ya Datang-anak ke google Anda coba aja Seperti ini Sifatnya Augmented reality Di Di Edukasi Artikel Lalu ini akan Muncul sekali Banyak jurnal-jurnal Yang ada Ya Kalian tinggal buka Lalu pelajari Nah gitu caranya Nanti tumbuh lah Minat-minat yang Kalian butuhkan Gitu Oke Next Yang kedua Adalah Mencari lokasi penelitian Nah ini agak Sedikit-sedikit ya Mulai dari sekarang ya Mulai dari sekarang Teman-teman Saya Anjurkan Carilah Lokasi penelitian Yang memang Kebetulan Membutuhkan Penyelesaian Suatu problem Dengan Memanfaatkan Teknik Jadi setelah Mahasiswa sudah Yakin dengan Topik penelitian Yang ia pilih Maka mahasiswa Di bidang TM Wajib untuk Mencari tempat Lokasi penelitian Oke Nah Jika mahasiswa Sudah menemukan Tempat penelitian Jika dibutuhkan Surat keterangan Contoh Karena biasanya Suka kayak gitu Mungkin Kalau perusahaan itu Kalian kenal Mungkin Ada Saudara Anda Atau Anda Kebetulan Punya usaha disitu Gitu kan ya Saudara teman-teman Itu lebih mudah Tapi ada beberapa tempat Yang meminta Surat pengantar Silahkan Nanti teman-teman Bisa berkoordinasi Dengan Prodi Nanti Prodi akan Membuatkan surat Sekarangkan bahwa Anda Selaku mahasiswa Di biologi Ingin Mengajukan PT A Atau B Atau C Untuk menjadi tempat Nah Izin pada lokasi Penelitian Sangat penting Untuk didapatkan Sebagai bukti Keapsaan Penelitian Dari mahasiswa Jadi ini bukan Suatu penelitian Yang abal-abal Gitu ya Karena nanti Di akhir Nanti teman-teman Diminta Untuk Bahwa Dari perusahaan tersebut Memberikan surat Keterangan bahwa Si A Si Fulan Telah memang Melaksanakan Penelitian Di tempat kami Gitu Ya Ini pentingnya Ya Ini bekal Buat teman-teman Jadi setelah tadi Mencari tema Carilah lokasi Oke Nah yang kedua Yang ketiga adalah Mencari problem Di lokasi penelitian Ya Jadi bukan Mencari-cari Satu problem Atau enggak Problem itu dibuat-buat Jangan pernah membuat Problem yang dibuat-buat Gitu ya Harus memang Benar-benar Sesuai dengan Kebutuhan Atau ada satu peluang Contohnya Gini ya Mungkin ya Ini contoh aja nih Contoh bodoh Contoh yang pertama Mungkin Lokasi penelitian Ada di satu SMK Kejurusan Dimana dia Jurusan otomotif Jadi Mungkin kalian Melihat disitu Ada peluang nih Kayaknya mereka kan Sering praktek Ya Gitu kan ya Jadi bisa saja Anda mengembangkan Bahan praktikumnya Dengan mengembangkan Augmented reality Untuk Mensimulasikan Satu blok mesin Boleh Jadi itu bagian Dari pembelajarannya Si siswa-siswa Di SFK Contoh kedua Contoh kedua Perusahaan konstruksi Ingin membangun Jembatan Dan ingin Mensimulasikan Bentuk dari Jembatan Bungan-bungan Misalnya saja Seperti itu Atau Perusahaan Desain Dia Pengen Menjual Membuat Aset 3D-nya Dia Maksudnya Intellectual Prakturisnya dia Kayak misalnya Kemarin Kita Ke MNC Contohnya MNC Studio Ada Banyak karakternya Karakternya ini Mau di AR-kan Itu kan Bisa menjadi Salah satu Bentuk Kalian bisa Masuk ke situ Itu boleh Untuk dijadikan Problem Salah satunya Dari sekian banyak Problem yang nanti Akan ditemukan lagi Jadi ini Awalnya Seperti itu Oke Nah yang keempat Ini Ini saya Buat yang Paling mudahnya Karena Nanti Untuk membuat Systematic Literary Review Ada caranya Lebih Terstruktur lagi Tapi ini Biar menghemat Waktunya Jadi contohnya Seperti ini aja Anda Mencari 100 artikel Yang berhubungan Dengan topik Penelitian Anda Di internet Jadi didonaldin Itu semuanya Artikel-artikelnya Lalu kemudian Dari 100 artikel itu Dibaca Mungkin Ada caranya Ngebaca Nanti Pas bimbingan Personal Nanti Saya akan Saya sama Pak Ade Mungkin akan Masing-masing Ngasih tau Gini loh Caranya Seperti ini Jangan dibaca semuanya Bacalah Cukup Abstraknya Abstraknya Bagus enggak Kalau abstraknya Bagus Sesuai Baru Kalian pakai Kalau abstraknya Enggak sesuai Buang Gak usah Di filter Dari 100 Mungkin yang kalian pakai Cuma 10-20 artikel Nah Dari 10-20 artikel Itulah Diharapkan Terlihat Kira-kira Gap dari penelitiannya ini Seperti apa Itu untuk Mendapatkan Seperti ini Kira-kira Dari 10-20 artikel ini Pastinya tentang Pembahasannya sama Mereka udah Ngebuat apaan aja sih Fitur-fiturnya Di AR Atau di game Sama seperti itu Jadi Anda bisa Bisa dengan PD Untuk menyatakan bahwa Penelitian 20 penelitian yang sebelumnya Mereka hanya fokusnya Ngegembangin 5 fitur aja Nah saya Di penelitian ini Saya ingin menambahkan Satu atau dua fitur tambahan Wah itu keren banget Gitu ya Dari proses tersebut Mahasiswa diharapkan Dapat 3 penelitian Dari penelitian yang dahulu Dan apa yang akan Menjadi pembeda Dari penelitian yang Anda tawarkan Nah itu pentingnya Kenapa harus melakukan hal ini Oke Nah ini tadi ya Memilih metode Pengembangan software Nanti secara Secara bertahap Berproses Teman-teman nanti bisa Melakukan ini kok ya Jadi nanti biasanya Dari artikel aliniah Aliniah itu nanti Ada metode-metodenya Itu biasanya Nanti kalian bisa cek Apakah metode ini Releven Bagus atau tidak Bisa dipakai Nah Kalau untuk TM Saya menganjurkan Mungkin nanti Pak Ade Juga bisa nambahin juga Kalau untuk pengembangan Cobalah fokus dulu Untuk mengembangkan Pakai metode MDLC Ya Atau multimedia Deltrofen Lifecycle Gitu ya Tapi kalau seandainya Nanti kalian ternyata Menemukan ada Metode yang lain Boleh Nah asal sesuai Pengembangannya Kalau ke UX Ya tadi ya Nanti Pak Ade Yang akan coba Sampaikan UX Nanti punya sendiri lagi Metodenya lagi Nah ini tadi ya Tadi dari research gap tadi Untuk ini sebenarnya Untuk menambahkan fitur Pada skripsi Yang belum ada Pada penelitian sebelumnya Itu bisa dilakukan Kalau tadi Yang artikel-artikel Yang 100 tadi Jadi 20 itu Sudah dapat Kalau enggak ada Gimana caranya Kalian bisa Bisa Menjustifikasi Bahwa Ini Pak Saya nambahin satu fitur Gitu kan Gimana caranya Karena sebelumnya Belum ada Nanti ditanyain Sama pengujinya Gitu kan Mana coba Saya pengen tahu Mana yang bilang Sudah ada Tiga fitur yang dikembangin Tunjukkan kepada saya Nanti dibuka Satu-satunya Ya Jadi Ini sangat penting Makanya yang tadi Difilter dari artikel Yang banyak itu Jadi kata-kata 10 sampai 20 Gitu kan ya Itu untuk Sepertinya Untuk menjustifikasi Bahwa ini loh Tambahan saya Seperti ini Gitu Ya Nah Yang terakhil Adalah Anda tetap wajib Untuk Menbuat Aplikasi AR Atau VR Atau game Untuk di teknologi Jadi output dari skripsi teknologi Media Salah satunya adalah Wajib harus ada Aplikasi Ya Bisa berbasis web APK Ataupun desktop Sesuai dengan Apa Jenis Apa ya Teknologi yang kalian Kembangkan Oke ya Jadi kurang lebihnya Itu Dari saya ya Ketujuh hal ini Saya berharap Teman-teman Sudah memulai Ya Karena gini Karena nanti Setelah Pertemuan ini Nanti saya Akan Ngeshare lagi Mungkin di grup Pembimbingan saya Adalah waktu Untuk pembimbingan Ke Berikutnya Nah Harapannya adalah Di waktu Pembimbingan berikutnya Teman-teman Nanti yang mungkin Dilaksanakan Selalabaran Nanti saya Kasih jadwal-jadwal Saya juga Nanti teman-teman Sudah harus Men-submit Apa Tadi Mungkin bab satunya Mungkin ya Judul abstrak Sama bab satulah Setidaknya Untuk bisa menjadi Gambaran Tentunya Judul abstrak Sama bab satu Itu Sudah Setidaknya Sudah Menerapkan Ketujuh Tahapan ini Dalam Perumusan Gitu ya Nah Kurang lebihnya Itu yang saya Pengen Sampaikan Di ranah Teknologi Multimedia Khususnya Di software Di pengembangan Software Untuk Di TM Gitu ya Nanti untuk Tanya-jawab Saya pikir Di akhir aja Untuk sesi saya Saya Cukupkan Saya akan Kembalikan Ke Pak Ade Pak Ade Silahkan Pak Ade Bisa Menambahkan Masukkan Baik Pak Budi Terima kasih Saya Saya Scream dulu Untuk menambahkan Sambil menunggu Pak Ade Untuk pertanyaan Bisa Diajukan Di komen Bisa langsung Ditanyakan Di komen Jadi Kita bisa Efek Sudah dapat terlihat ya Oke Selamat Siang Semuanya Mudah-mudahan Dan keadaan Sehat-sehat saja Di sini Seperti yang Telah disampaikan Pak Budi Memang Tidak dimungkinkan Juga Kita memberikan Semuanya Dalam Satu Jam Satu Dua jam Ini lah Jadi memang Saya Bisa jadi Diperlukan Beberapa kali Pertemuan Sehingga Teman-teman Dapat Lebih paham Seperti apa Kira-kira Apa namanya Proses Skripsi Yang teman-teman Jelaskan Serta semester ini Jadi mungkin Ini Ya sedikit Gambaran saja Yang bisa kami Berikan Ya Untuk Apa namanya Ya alhamdulillah Ini di recording Jadi Teman-teman juga Bisa nanti Melihat kembali Membuka kembali Video ini Kita tiba-tiba Ada yang terlupakan Atau lupa Seperti ini kan Ada masa-masa Liburan Lumayan panjang Ya Hampir Tiga minggu Jadi saya hanya Menambahkan lagi Memang Kalau dilihat Dari tahapan Penumpiannya Tidak terlalu Jauh berbeda Dengan Sampingan Cuman memang Ya itu dia Jadi dari awal Pemegasai Sudah Menyampaikan Bahwa Apa namanya Software development Atau pengembangan Dari software itu Tidak terlalu Pas Misalnya tidak Ya Karena UX ini Tidak bisa beri sendiri Harus ada Di awalnya itu Pengembangan Software sendiri Jadi kalau misalkan pun Nanti teman-teman Ternyata Ingin Ya mungkin Ada Nanti dalam Perjalanan Teman-teman ingin Berkolaborasi Dengan Temannya sendiri Dalam Apa namanya Apa namanya Melakukan skripsi Itu juga bisa Gambar dikata Mungkin Temannya Teman Anda Gitu ya Membuat Suatu Aplikasi Baik gitu AR VR Ataupun game Dan kemudian Dan kemudian Anda memilih Saya Ini ajalah Nampil Ke UX Jadi lebih Apa namanya Jadi teman Anda Sudah membuat Aplikasinya Anda lebih Membahas dari Sisi UX Itu juga bisa Jadi Itu Ya Tapi kembali lagi Saya bilang Ya software Deploman dulu Baru ada UX Ya nanti kan Dengan sendirinya Anda harus menunggu Teman Anda Nah itu resikonya Tetapi Alkanut lain Yang seperti Pak Budi Sampaikan Ya itu ada Jadi Ya melihat Dari penelitian-penelitian Yang sebelumnya Ya dengan cara Ya Anda bisa Mencari di Jurnal-jurnal Artikel-artikel Yang ada Yang tadi Sudah disampaikan Di awal Dengan cara Mencari Topik penelitian Ini Tadi Pak Budi Sudah menyampaikan Talinggar Keyword Yang bisa Dityping Google Misalkan Ataupun Satu lagi Banyak Caranya Ada juga Misalkan Teman-teman Melihat di Portal Garuda Itu juga Bisa Tinggal typing Aja Garuda Portal Garuda Itu nanti Disitu Mungkin saya bisa Demo dikit Aja kali ya Sebentar Misalkan 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 Anda Anda tinggal Typing Anda tinggal typing aja Garuda portal Disini masuk Anda disini Tinggal typing aja Artikelnya Apa nih Ya Augmented Dari Misalkan Ya ini kadang Memang Membutuhkan Waktu sih Untuk Sebiar searching Ya disini Nanti akan Muncul ya Banyak Artikel Dengan topik Seputar Adventure reality Ya ini Kembali lagi Ke Apa namanya Koneksi Anda ya Karena memang Dia kan Nah ini Alhamdulillah Dapat 3708 Dokumen Dan disini Otomatis Anda dapat Langsung download ya Misalkan PDF ya Ataupun Anda cuman Ya Kalau misalkan Full PDF Otomatis kan Anda Akan download Keseluruhannya Ya kalau misalkan Anda ingin Menghemat waktu Anda Ya tinggal Show abstract aja Anda baca dulu Abstractnya apa Ya Dari sini kan Memudahkan Anda Dalam memilih Milih dulu Ya Tanpa Apa namanya Harus Mendownload PDF-nya Kalau misalkan Mendownload PDF-nya langsung kan Apa namanya Untuk membuka lagi Khawatirnya Ya membingungkan Ya mungkin Anda bisa Paling tiga Triknya bisa juga Anda Meng-copy judulnya Ya habis itu Pace ke Mungkin Apa namanya Ke notepad dulu Sementara Jadi Anda sudah ada listnya Termasuk Anda ketahui Disini dia asalnya Dari jurnal mana Volume berapa Bisa juga langsung Anda nanti Membuka langsung Dari jurnalnya sendiri Bisa juga Silahkan aja sih Ini paling enggak Satu Ya Solusinya Untuk Anda mencari Topik Misalkan Disitu Ya Kemudian Apa namanya Untuk mencari Lokasi penelitian Lokasi penelitian Sendiri Sebenarnya Saya sudah Sempat Ini ada yang masuk Oh Oke Ada yang bertanya Untuk penelitian Sendiri Apakah harus Lokasi secara Offline Atau bisa secara Online saja Dan juga untuk Penelitian sendiri Apakah Bisa juga Berfokus Di sebuah Komunitas Atau sekedar Masyarakat Secara jeneral Saja Oke Kalau lokasi penelitian Ya Kembali lagi Kalau misalkan Anda Tapi biasanya ya Biasanya itu offline Saya enggak tahu Kalau online itu Bagaimana ya Karena kan Anda Kan juga Tetap Perlu ketemu Dengan Ya Apa namanya Tempat Anda melakukan Penelitiannya Karena ini Kayakannya dengan Perizinan kan Ada data Yang akan Anda Gunakan di sana Ya mungkin Di awal Kalau misalkan Anda Bertemu secara langsung Bisa Tapi mungkin ya Tergantung Anda Sendiri Nanti Komunikasi Anda Bangun di sana Misalkan memang Mereka Mengizinkan Berikutnya Dilakukan secara Online Ya fine-fine Aja Itu bagaimana Anda Bisa membangun Komunikasi yang baik Dengan mereka Saja sih Ya Contoh pengalaman Yang di sharing Pak Budi kemarin Tadi kan Misalkan ada Sekolah Sekolah Memang ada Berapa pengalaman Dari mahasiswa kita itu Mereka melakukan Penelitian itu Dia sebagai alumni Dahulu ya Di sekolahnya Jadi dia memaklukan Itu Mungkin ada yang Pertanyaan-tanya Kok bisa Pak Ambil penelitiannya Di sekolahnya Ya mungkin sih Kalau saya lihat Dari beberapa mahasiswa Tersebut Ya pertama Pada saat mencari Topik penelitian Apa Mencari Topik penelitiannya Dia browsing-browsing Di berbagai jurnal Ternyata Problemnya itu Dia temukan Oh Mampir mirip ya Di sekolah saya Ya itu boleh saja Silahkan saja Ya karena kan Anda Sudah Tahu lah Apa namanya Sekolah Anda Atau problem Yang di alami Sekolah Anda Seperti apa Misalkan Kayakannya tadi Pembelajaran Apa namanya CVT Misalkan Otomotif ya Kebetulan Masa sekolah kita dulu Dia Di SMK Dia melihat Wah ini bisa nih Dijadikan Apa Diangka sebagai Salto-saltu Topik di Bedang AR Ya Karena mungkin Dimekinkan untuk Menjadi Penelitian yang menarik Di sana Dan alhamdulillah sih Dari sekolahnya pun juga Welcome aja Itu Dipersilakan Ya kalau lainnya Ya coba Mungkin Teman-teman Mungkin dari Mencari dahulu ya Mencari Apa namanya Beberapa Atau membaca Beberapa Artikel Mungkin dari situ lah Nanti anda mendapat Pilhamnya Jadi dicoba dulu Dari sana Ya mungkin Tapi Kami tidak Tidak Ini ya Tidak Mengharuskan Harus Ada Lokasi penelitian Itu Kembali lagi ke teman-teman Mana yang Dikira Cepat untuk Melakukan Proses skripsinya Sampai nanti Mencari lokasi penelitian Menjadi menghambat Anda sendiri Itu kami tidak Tidak Pengen juga Seperti itu Kemudian Saya tambahkan dikit ya Pak Ade Jadi mungkin yang di Saudara Muhammad Huswendra ini Mungkin yang bertanya adalah Apakah bisa dilaksanakan Harus offline full Atau enggak Maksudnya gini Penelitian lokasi penelitian ini Jatuhnya bukan kayak Kalian magang ya Kalau magang kan harus Ini kan ya Hadir terus di perusahaannya Dan lain-lain Contohnya Lokasi penelitian itu adalah Perinjinan Perinjinan ke satu Lokasi penelitian Entah itu sekolah Entah itu bisa organisasi Selama organisasinya itu Ada bentuknya Boleh Enggak ada masalah Biasanya kayak misalnya gini ya Contoh ya Di RTRW Apakah boleh pak? Boleh Enggak ada masalah RTRW kan punya Ini kan Kop, surat, dan lain-lain Jadi dia bisa mengeluarkan Semakin enggak ada masalah Atau organisasi Boleh Komunitas Boleh Biasanya komunitas pun juga Harusnya punya Punya Kop, surat, dan lain-lain Boleh Sangat Boleh Nah Tadi seperti pak ade juga Sampaikan Mau nanti pelaksanaannya Kalian cuma sekali-sekali aja Datang ke tempat situ Boleh Enggak ada masalah Karena jatuhnya kan melakukan Penelitian kan Mengembangin aplikasi kan Enggak harus 24 hour Di satu tempat Lokasi penelitian Jadi sebenarnya Lebih ke tempat Perinjinan Gini Kita logiknya Seperti aja Anda Sudah dapat lokasi penelitian Artinya itu sebagai Justifikasi Anda Jangan sampai nanti Tiba-tiba gitu ya Anda sudah selesai skripsi Terus pakai Katakanlah nama SMA Apa gitu kan ya Lalu nanti Ada SMA-nya itu Merasa bahwa Perasaan Anak ini Enggak pernah Minta izin Sama kita gitu kan Sebenarnya lebih ke arah Situ ke justifikasi Gitu ya Mudah-mudahan itu Bisa menjawab ya Mohd. Itu Pak Adik Silahkan Pak Ya Baik terima kasih Pak Bodi Ya juga Kebetulan saya ingat ya Kemarin Semester lalu Ada Mahasiswa yang Saya lupa Angkatan berapa Yang ambil Apa namanya Kerja praktik Dan pada saat itu pun Saya ada Sampaikan Kalau misalkan memang nanti teman-teman Ingin melanjutkan ya Setelah selesai kerja praktik Ingin melanjutkan untuk skripsinya Ya silahkan saja Tapi ya itu tadi Coba dibangun komunikasi dulu Disampaikan Apakah boleh Karena kan Tidak semua data-data yang Anda dapatkan itu Itu Dengan mudahnya Anda dapatkan Ataupun juga harus Memelalui proses Perizinan dahulu Dan mungkin pun nanti Ada mekanismenya lagi Pada saat Anda Apa namanya Selesai skripsi Mungkin mereka Ingin melihat Hasil akhirnya Seperti apa Dalam bentuk hard copy Ada beberapa Semping Dari mahasiswa kita dulu Seperti itu Karena dia sudah Minta izin Ada surat-suratnya Ada berizinan Di sana Dan di akhirnya Dia diminta Untuk menyatakan Satu hard copy itu Ke Ya Perusahaan Ada yang seperti itu Jadi Mohon Hal tersebut itu Dipatuhi Karena kan Secara Tidak langsung Anda kan sudah Ya berjanji lah Dengan mereka Ya sampai nanti Next Untuk adik-adik Kelas berikutnya Ya Kesusahan Karena tidak Anda tidak memenuhi Kesepakatan itu Itu alternatif lain Kemudian Dalam mencari problem Itu-itu tadi Ya penting Cobalah Mulai mencari Bukan hanya Satu dua Banyak artikel Ya Yang menarik Jadi Anda baca dahulu Kadang ada yang mirip-mirip Ya maklum lah ya Namun juga kita mahasiswa ya Paling mungkin Lokasi penelitiannya berbeda Ya Paling Anda juga bisa Memunculkan itu nanti Dari metode-metode lagi penelitiannya Mungkin Sama siswanya Pertama lokasi penelitiannya itu beda Ya Tetapi dia menggunakan metode yang Mungkin menurut Anda Ah ini metodenya kurang nih Ya Anda bisa Apa namanya Mengangkat dari Sisi Metode-metode lagi penelitiannya Yang berada Wahnya ini lebih bagus Daripada dibandingkan Apa yang sudah disampaikan Di Publishnya Ya Kemudian Kayakkan dengan Sistematik literatur Review Ya ini memang Itu waktu saja Karena ini Istilahnya Anda akan Butuhkan banyak Waktu untuk Mencari artikel Yang cocok Dengan apa yang Anda Angkatkan di Topik penelitian Kaitan dengan Pugas akhir Ya Oh ya Kemudian untuk Metodologi Penelitian di UX Ya Ya ini Ini lumayan banyak Bisa Salah satunya Yang sering digunakan Itu ada Design thinking Terus juga ada Nanti Anda bisa menggunakannya Itu Dari task analysis Ada Apa namanya Ya Design thinking Yang lebih Sering digunakan Itu mudah Itu mudah banget Tapi Tapi disini ya Bukan dalam arti kata Anda menggunakan Figma saja Disitu selesai ya Enggak ya Nah itu mudah banget ya Figma atau Adobe XD ya Enggak Itu Boleh Ditambahkan Tetapi Anda Tidak tetap Membuat Aplikasinya Ya Itu harus ada Karena memang Kita disini Tidak ingin Apa namanya Kita membuka jalan Untuk Masuk kerana UX Tapi Terkesan Memudahkan Itu mudah banget Sebenarnya Kalau misalkan Teman-teman Browsing Di Apa namanya Ya untuk Di artikel-artikel Yang ada Masuk kerana UX Itu Simple banget sih Pakai Figma Itu jadi Tapi kita Tidak ingin Seperti itu sih Tantangannya Tidak ada Malah kita Pinginnya Di samping Teman-teman Membahas Dari sisi Metodologinya Misalkan tadi kan Desain thinking Ya teman-teman Juga bisa masuk Nanti ada Pengujiannya Di sana Ya Ada user Ada user experience Visionaire Salah satunya Pengujiannya Itu juga bisa Jadi di Combining Di sana Ya itu tadi Kalau misalkan Tadi teman-teman Ingin Misalkan bentuk Satu tim Jadi satu Membahas software Development-nya Ya teman-teman Masuk ke Rana UX-nya Ya Tapi kan disitu Ada keberlanjutan Karena Anda juga Bisa memanfaatkan Apa namanya Apa yang sudah Teman Anda Lakukan di sana Jadi itu Memperkaya Menambahkan Isi dari Deskripsi Anda Jadi Itulah Apa namanya Bisa dikatakan Kelebihan dari UX Jadi bukan hanya Anda mengerjakan Di Figma Baik itu dalam bentuk Misalkan Anda nanti Membuat seolah-olah itu Web-based Ataupun aplikasi Tapi Ya Nanti pada saat Anda sidang Kita akan minta Anda Mendemokan Mana ini Aplikasinya Ya Ataupun Nanti Bisa gak ditunjukkan Dari hasil Misalkan tadi Anda masuk Karena Pemujiannya itu User Visionary User experience Visionary Itu kan Nah itu kan Nanti ada Prosesnya Anda lakukan di sana Ya kami akan minta Buktinya itu Bukan hanya Tabel Hasilnya sekian Itu Ya Anda bisa saja Ya menggada-ngada Itu bisa juga Bikin sendiri Ya kami tidak Tidak ingin seperti itu Karena kan ini kan nanti Penelitian Anda Bukan ini kan Satu saat Nanti dirujuk oleh Orang lain Kita gak Enggak 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 Nanti bisa saja Penelitian Anda Walaupun Anda Mesti level Mahasiswa S1 Tapi yang Nanti yang akan Menjadikan referensi Untuk penelitian Internasional Ini semua Itu kan nanti Diputang jawabkan Jadi enggak Jadi itu yang kami minta Jangan asal Bisa lah Dihakalin lah Inilah Dari Buat aja ini Baik semua 90% bagus Hasil akhirnya Ya gak gitu juga Nanti kami Dalam proses Pengujian nanti Atau masa Dalam Yang baik itu Seminar Sorry Nanti Itu pasti nanti Penguji akan Mencari itu Mencari tahu itu semua Termasuk nanti Mungkin dari Beberapa Mahasiswa Ada yang memilih Untuk Mengambil Peranah Artikel Ilmiah Nah itu kan Nanti kan ada Proses Ada publikasi Di sana Anda uploadnya Terus nanti ada Proses reviewnya Nah nanti Proses reviewnya Juga kami minta Juga kami minta Mana nih buktinya Hasil dari reviewer Satu Komentarnya apa Reviewer dua Komentarnya apa Kemudian perbaikan Anda lakukan Itu seperti apa Ya terhadap Artikel ilmiah Yang terakhir Yang Anda Kirimkan Ke Editornya Seperti itu Jadi kami juga Minta buktinya Jangan Bukan hanya Pak sudah Satin Pak Ini ada LOE nya Ada bukti Link Link Ininya Publik Nah dia Publish di Apa namanya Nomor berapa Ini Enggak Gitu juga Pasti penguji Nanti akan Minta buktinya Jadi Jangan Ya jujur Aja lah Ada kerjakan Seperti yang Anda Mau punya Seperti apa Yang penting Selesaikanlah Dengan baik Karena itu nanti Besar Kemungkinan Akan Mempengaruh Nilai akhir Nanti Teman-teman Jangan Jangan Berbuat Yang Tidak Tidak Mungkin Itu Dari saya Jika Nanti ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Langsung Di chat Mumpung Ini Mesti ada Kesempatan Tapi Kalau misalkan Nanti Baru Terpikirkan Nanti Setelah Pertemuan Ini Kita Tinggal Mengatur Waktu Saja Untuk Pertemuannya Memang Pertemuannya Baiknya Setelah Ramah Lebaran Nanti Karena Kami pun Juga akan Melihat Jadwal Kembali Karena kan Apalagi Nanti Setelah UTS Ada Dikit Perubahan Dari jadwal Juga Baik Saya Ataupun Pak Budi Karena Ada beberapa Mata kuliah Yang Tadinya Saya pegang Kemudian Berhal Ke Pak Budi Jadi Nanti Kita Lihat Lagi Ya Kaitan Dengan Penjadwalan Untuk Bimbingan Sekripsi Mungkin Dari saya Itu dulu Pak Budi Saya Kembalikan Oke Terima kasih Pak Ade Syakultra Yang telah Memberikan Informasi Kurang lebih Tahapan Tahapan Apa saja Yang ada Di UX Seperti itu Betul Sebenarnya Software Engineering Atau UX Pun Kurang lebih Secara tahapannya Sama Seperti itu Tahapan Penelitian Sama Cuman Membedakan Nanti Metode Yang Dipakai Pengembangannya Seperti apa Dan Apa yang Menjadi Beda Daripada Apa yang Anda Tawarkan Terhadap Penelitian Penelitian Yang Terdahulu Nah Sambil Menunggu Buat teman-teman Yang mau bertanya Saya Buka sesi Pertanyaan Tadi sudah Ada satu Yang bertanya Silahkan Saya kasih Kesempatannya Buka Teman-teman Mau langsung Bertanya Silahkan Atau Lewat Film chat Untuk bertanya Silahkan Silahkan Kami Fasilitasi Kedua Hal tersebut Silahkan Saja Ya Oke Mungkin untuk Sambil Menunggu Teman-teman Mau bertanya Mungkin Sebagai informasi Aja ke Teman-teman Semua Kami berdua Saya dan Pak Ade Merupakan dosen Yang ada Di bidang Teknologi So Sudah Sudah pasti Sudah pasti Nanti Ketika Sudah Nanti Katakan Ada Sidang Proposal Apapun Sidang Akhir Pastinya Salah satu Dari kita Yang akan Menjadi Pengujinya Kurang Lebihnya Seperti itu Jadi Ibaratnya Anak-anak Dibawa Bimbingan Saya Nanti Akan Diuji Sama Pak Ade Syahputra Anak-anak Dibawa Bimbingannya Pak Ade Syahputra Begitu Pun Akan Diuji Saya Gitu Kurang Walaupun Kita Saat ini Kita Bersama-sama Memang Itu Untuk Kekentingan Kita Bersama-sama Nanti Ketika Waktu Diuji Kita Akan Diuji Sesuai Dengan Proposional Jadi Saya Punya Harapan Buat Teman-teman Yang ada Di Teknologi Bia Ini Bisa Menyelesaikan Penelitiannya Dengan Baik Bukan Hanya Dengan Cepat Tapi Dengan Baik Dan Sesuai Dengan Waktunya Saya Pasti Harapan Teman-teman Juga Pasti Punya Harapan Untuk Bisa Menjelesaikan Setidaknya Paling Cepat Semester Ini Walaupun Enggak Otomatis Menambah Walaupun Kami Tidak Menghancurkan Oke Muhammad Rusendra Ada pertanyaan Lagi Disini Izin Bertanya Lagi Pak Saya Sendiri Mengambil Topik Untuk Pemograman Game Untuk Hasilnya Sendiri Apakah Bisa Berupa Demonya Saja Atau Bagaimana Ya Otomatis Nanti Kita Lihat Seperti Ini Bagaimana Sampai Tahapan Manakah Game Yang Kamu Kembangkan Itu Pun Nanti Harus Melihat Daripada Tujuan Daripada Pengembangan Game Sampai Tahapan Apakah Sampai Tahapan Akhir Maksudnya Akhir Sampai Tahapan Mana Bisa Dibilang Penelitian Ini Selesai Itu Kurang Lebihnya Kalau Sampai Demo Berupa Demo Ya Otomatis Berupa Aplikasinya Itu Jadi Saya Kurang Tahu Apakah Nanti Kamu Nanti Pemograman Game Berbentuk Mobile Atau Berupa APKK Atau Berupa Website Ya Kan Otomatis Pengembangan Game Kita Bisa Lewat Browser Ya Nanti Tinggal Dilihat Lagi Nanti Ujungnya Tujuannya Daripada Penelitian Ini Untuk Apa Jadi Saya Masih Belum Bisa Jawab Apakah Boleh Sampai Demonya Aja Atau Enggak Tergantung Daripada Tujuan Dari Penelitian Sama Problemnya Kira-kira Untuk Apanya Penelitian Kamu Itu ya Mengamu Tersendera Semoga Bisa Menjawab Tapi Intinya Jatuhnya Adalah Membuat Radak Baik Baik Mungkin Saya Mau Gantian Nanya Kali Masih Suatu Ada Nggak Yang Dihadir Di Hari Ini Yang Ambil Jalur Artikel Ini Saya Ambil Artikel Ilmiah Oke Nah Itu Dia Ya Ini Berdasarkan Pengalaman Dari Semester Semester Yang Lalu Ini Pun Juga Mungkin Ya Mungkin Nanti Mungkin Dari Pak Budi Pun Juga Bisa Menambahkan Untuk Jalur Artikel Ilmiah Ini Kan Memang Butuh Kesabaran Kesabarannya Itu Bukan Hanya Di Kita Jadi Karena Disini Maksudnya Saya Disini Karena Ada Proses Proses Dimana Teman Teman Nanti Setelah Membuat Artikel Ya Kemudian Men Submit Ke Satu Jurnal Yang Sudah Anda Putuskan Berasal Bersama Dengan Pembimbing Disitu Kan Ada Proses Review Itu Butuh Waktu Yang Tidak Sebentar Memang Ada Beberapa Jurnal Yang Memang Anda Bisa Dengan Cepat Untuk Publishnya Otomatis Tetapi Dan Karena Cepat Itu Ada Sejumlah Biaya Yang Diminta Untuk Bayar Itu Jadi Itu Nanti Lebih Lanjutnya Mungkin Nanti Bisa Dibahas Dengan Bersambing Mas Mas Ini Ini Saya ingatkan Lagi Untuk Yang Jalur Ini Mohon Agar Bersabar Karena Memang Prosesnya Itu Kadang Bukan Di Kita Bukan Di Mahasiswanya Bukan Di Dosen Bimbingnya Tetapi Di Jurnalnya Disitu Memang Yang Anda Harus Diskusi Dengan Dosen Bimbing Karena Disini Anda Perlu Menerapkan Targetnya Kira-kira Jurnal Mana Yang Anda Publish Karena Disini Berarti Anda Semester Ini Berakhir Di Kemarin Bulan Juli Di Usahakan Dalam Mendekati Waktu Itulah Atau Kalau Lewat Pun Tidak Mungkin Lama-lama Juga Karena Keputusannya Kalau Partikel Ilmiah Itu Anda Harus Publish Saran Saran Saya Yang Ambil Artikel Ilmiah Sudah Harus Berpikir Untuk Sidang Proposalnya Di Mei Akhir Sidang Proposal Karena Sesuai dengan Kesepakatannya Kemarin Sosialisasi Dengan Pak Brody Harusnya Kalian bisa Lihat lagi Di Video Untuk Sidang Proposal Untuk Artikel Ilmiah Sama Saja Kayak Membuat Proposal Jadi Submit Nanti Setelah Sidang Proposal Setelah Sidang Proposal Itu Baru Kalau Dinyatakan Boleh Dilanjutkan Barulah Diselesaikan Lalu Submit Artikel Ilmiah Sehingga Saya Sangat Menyarankan Sekali Buat Teman-teman Yang Ngambil Artikel Ilmiah Selesaikan Setidaknya Sidang Proposal Target Yang Ada Itu Adalah Mehi Akhir Diusahakan Agar Nanti Anda Bisa Berpikir Untuk Submit Lebih Cepat Ya Benar Sekali Apalagi Saya ingatkan Ke mahasiswa Karena Ini Sudah Bulan Empat Anda Punya Waktu Sembulan Lebih Untuk Anda Dapat Menyelesaikan Paling Tidak Anda Sempro Dulu Dari Situ Baru Bisa Anda Submit Ke Jurnal Yang Anda Inginkan Dan Begitu Juga Dari Mahasiswa Yang lain Yang tadinya Mungkin Pak Saya Jalur Normal Ternyata Dengar Dengar Kabar Cerita Dari Mahasiswa Yang Ngambil Apa Namanya Jalur Jalur Ini Kelihatannya Enak Banget Ingin Beralih Tidak Tidak Tiba Tiba Juga Karena Ada Proses Disitu Paling Tidak Seperti Yang Pak Beri Bidang Tadi Kan Bulan Mei Akhir Itu Paling Tidak Teman Teman Sudah Sempro Karena Kalau Mendekati Juli Nanti Itu Tadi Kita Butuh Waktu Untuk Menunggu Hasil Dari Editor Terkait Dengan Review Kita Tidak Pengen Nanti Malah Kita Yang Dikejar Kejar Padahal Kita Tidak Ada Urusan Disitu Disini Kita Perlu Menyampaikan Hal Itu Jangan Sampai Nanti Merasa Wah Ini Kalau Kita Diperlambat Ya Bukan Kita Memperlambat Karena Memang Itu Di Luar Kuasa Kita Memang Kita Menyerahkan Kepada Pihak Jurnal Untuk Gelasakan Post Review Ya Kami Disini Nanti Pada Pada Sedang Akhir Ya Hanya Menyanyakan Sudah Sampai Dimana Progresnya Sebagaimana Hasil Reviewnya Yang Sudah Anda Lakukan Perbaikannya Ya Udah Sampai Disitu Saja Ya Nantilah Baru Pada Sedang Akhir Nanti Akan Teman Lihat Sendiri Jadi Saya Mengingatkan Itu Saja Terima Kasih Oke Ini ada Pertanyaan Pak Adek Dari Mentari Pak Maaf Izin Pertanya Apakah Dibilang TM Disediakan Jalur Mengambil Prototype Ya Kalau Prototype Seperti Kita Boleh-boleh Cuman Prototype Ini Kan Memang Apa Namanya Untuk Pengadaannya Apapun Itu Nanti Kan Itu Dari Anda Pribadi Misalkan Anda Membeli Apa Nanti Kita Gambaran Saja Kalau Sistem Cerdas Mereka Banyak Berkutar Di Misalkan IOT Ada Hardware Mereka Otomatis Kan Banyak Pengadaan Mungkin Kalau Kita Minim Cuman Ya Kalau Misalkan Ada Pengadaan Ini Itu Ada Pembelian Itu Karena Kan Nanti Anda Harus Ini Kan Ya Dalam Apa Nama Presentasi Dan Juga Pengusaha Payet Bilang Ada Pameran Ya Pabudiyah Disitu Kan Berarti Kan Anda Harus Paling Tidak Bisa Mendemokan Apa Namanya Skripsi Anda Ataupun Aplikasi Anda Seperti Apa Itu Kan Nggak Mungkin Anda Cuman Megang Handphone Saja Habis Itu Menunjukin Ini Tidak Juga Juga Paling Tidak Anda Bisa Print Out Dari Mungkin Tampilan Dari Ini Anda Aplikasi Anda Atau Apapun Itulah Karena Ini Kan Jadi Bagian Dari Penilaian Jadi Bukan Hanya Apa Namanya Aplikasinya Berfungsi Saja Tetapi Anda Disitu Kan Mendemokan Apa Yang Anda Sudah Buat Kepada Siapapun Yang Datang Di Pameran Tersebut Jadi Penilaian Pun Lain Lagi Pak Budi Untuk Jalur Prototype Ini Jadi Itu Yang Perlu Anda Pikirkan Kalau Kami Silahkan Silahkan Aja Perlu Itu Ini Masuk Karena Itu Dan Perlu Ditanyakan Juga Atau Di Pengasalah Saya Pak Ya Sudah Nyampaikan Kira-kira Target Bulan Apa Untuk Pamerannya Anda Perlu Prepare Untuk Itu Karena Ini Kaitannya Kan Dengan Alokasi Mungkin Nanti Mejanya Apanya Posisi Anda Untuk Ditempatkannya Di mana Itu Perlu Anda Konfirmasi Lagi Ke Pak Ayat Nanti Jika Anda Memang Ambil Jalur Itu Tapi Yang Pasti Untuk Seminat Posalnya Tidak Berbeda Ada Seminat Posalnya Itu Paling Tidak Anda Selesai Dulu Baru Beranjut Baik Ini Ada Pertanyaan Lagi Pak Seperti Yang Sudah Sampaikan Tadi Apakah Boleh Membuat Kelompok Dengan Teman Sendiri Kalau Tidak Anda Bagaimana Melakukan Ya Baik Itu Pengujian Ataupun Ini Apa Namanya Customer Ataupun Calon Penggunanya Itu Yang Perlu Anda Pikirkan Itu Kalau Dari Saya Yang Gini Kalau Untuk Yang Kelompok Sebenarnya Idealnya Kayak Begitu Sebenarnya Idealnya Yang Kelompok Itu Ngambil Dari Penelitian Yang Terdahulunya Sebenarnya Ibaratnya Beda Semester Semester Sebelumnya Sudah Selesai Kalian Nganyelanjutin Dari Sisi Ini Sebenarnya Lebih Enak Kalau Secara Paralel Yang Menjadi Perimbangan Yang Mungkin Kita Coba Sampaikan Belak Belak Anda Harus Kalau Yang 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 Berdasarkan Berkom Seperti Itu Anda Harus Bisa Memastikan Bahwa Teman Anda Yang Mengambil Software Yang Mengembangkan Software Di Teknologi Tersebut Sudah Ujian Terlebih Dahulu Untuk Sidang Akhir Dulu Sudah Selesai Penelitiannya Baru Teman-teman Bisa Menjalankan Penelitian Anda Di BX Kalau Yang Secara Paralel Semester Yang Sama Kalau Misalnya Beda Semester Saya Sama Pak Ade Saya Mungkin Angkatan 2000 Berapa Katakanlah 2021 23 23 Angkatan 2022 22 Jadi Pak Ade Harusnya Yang Ngembangin Yang Software Dulu Kan Ya Gitu Kan Ya Jadi Ibaratnya Pak Ade Yang Harus Diwajibkan Selama Empat Tahun Itu Harus Selesai Gitu Kan Ya Gitu Kan Ya Empat Tahun Kita Kasih Kesempatan Yang Tua Dulu Ibarat Gitu Ya Yang Tua Dulu Gitu Kan Ya Gitu Kalo Saya Menambah Satu Semester Lagi Masih Gak Gak Apalah Kan Masih Empat Tahun Empat Tahun Adalah Tahun Depannya Lebih Enak Kaya Gitu Kalo Yang Sama Sama Tahun Katakannya 2024 2024 Sama Sama Gitu Kan Itu Rada Seru Tuh Ya 2023 2023 Ini main Ini Dorongan Jadinya Lu duluan Doang Selesain Gue Gak Bisa Ngejen Penelitian Gue Nih Kalo Lo Belum Selesai Gitu Halangannya Rintangannya Terus Ya Atau Alternatif Lain Kamu Coba Mencari Kaka Kelas Yang Kemarin Kamu Bisa Cari Apa Namanya Skripsi Yang Ada Di Perpustakaan Kamu Baca Baca Oh Ini Menarik Nih Ya Dan Angkatan Yang Kemarin Yang Baru Lulus Kan Lebih Mudah Dicarinya Daripada Yang Empat Lima Tahun Yang Lalu Ya Itu Mungkin Itu Salah Satu Alternatif Dibandingkan Kalo Misalkan Membuat Tim Di Satu Angkatan Ya Otomatis Ya Kita Juga Gak Tau Teman Kadang Ada Yang Cepat Ada Yang Lama Kan Kendalanya Juga Beragam Beragam Mungkin Pas Di Awal Ya Pasti Awal Mungkin Dengan Dosen Demimbing Oke Oke Aja Cuman Mungkin Dari Mahasiswa Sendiri Ada Kendala Tersendiri Yang Perlu Diantisipasi Juga Seperti Itu Seperti Pak Budi Sampaikan Tadi Lebih Bagus Ambil Dari Penelutian Yang Sudah Ada Berarti Kan Samping Sudah Ada Aplikasinya Sudah Jadi Kamu Juga Mudah Atau Kalau Mau Tetap Ambil UX Itu Saya Sarankan Kalau Yang Mau UX Tetap Mengambil UX Saya Sarankan Gak Usah Yang Berkelompok Kalau Misalnya Temen Kelompoknya Di Angkatan Yang Sama Udah Ambil Purely UX Secara Pribadi Dari Awal Sendiri Mengembangkan Teknologi Multimedia Itu Saya Rasa Itu Bisa Dilakukan Ketimbang Harus Nunggu Nunggu Kalau Temen Angkatannya Sama Kalau Temen Angkatannya Lebih Muda Ngembangin Software Sama Ngembangin UX Tinggal Temen Komposisinya Gimana Yang Lebih Baiknya Iya Oke Ada Lagi Kira-kira Sip Gimana Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ya Kalaupun Nanti Memang Siapa Tahu Terbesit Setelah Selesai Pertemuan Kita Disini Wah Ada Yang Mau Saya Tanyakan Lagi Silahkan Aja Nanti Dijaprikan Saja Ke Kita Masing-masing Sesuai Dengan Pembimingnya Masing-masing Gitu Boleh Kalau Di saya Ada Grup WA Mungkin Pak Ade Silahkan Ditanyakan Disitu Lebih Lagi Kita Ingin Secara Kebersamaan Kita Aja Biar Jelas Ini Loh Dan Ini Pertemuan Seperti Ini Mungkin Kita Coba Jalankan Di Beberapa Kesempatan Yang Lain Nanti Dan Kita Bersama-sama Lagi Nanti Sama Pak Ade Walaupun Nanti Pengujinya Kita Saling Menguji Tapi Lucu-lucu Aja Ya Mungkin Kalau Ada Nanti Yang Ingin Dibahas Lebih Lanjut Bisa Dikabari Ke Saya Buk Jadi Nanti Saya Bisa Komunikasi Dulu Kira-kira Mungkin Kita Buat Sesi Seperti Ini Lagi Yang Apa Yang Kita Bahas Sesuai Yang Request Teman-teman Bikin Begitu Ada Lagi Mau Ditanyain Saya Pikir Ini Sudah Efektif Sekali Sudah Satu Jam Luar Biasa Satu Jam Saya Pikir Mudah-mudahan Sini Teman-teman Bisa Dapat Gambaran Secara Menyeluruh Bagaimana Memulainya Pasti Yang Bingung Sudah Ada Topik Mulainya Dari Mana Dulu Ikuti Langkah-langkah Yang Tadi Satu Sampai Tujuh Itu Dan Seperti Yang Saya Tadi Ingatkan Untuk Yang Bimbingan Di bawah Saya Insya Allah Minggu Depan Harusnya Nanti Saya Coba Jadwal Saya Kasih Jadwal Saya Kapan Aja Saya Bisa Ketemunya Nanti Teman-teman Bisa Mendaftar Lalu Berikutnya Adalah Untuk Katakan Buat Teman-teman Yang Dibimbingan Saya Itu Saya Sudah Coba Mulai Silahkan Anda Boleh Tulis Dulu Judul Apa Abstrak Apa Sama Bab Satunya Apa Walaupun Teman-teman Selama Ini Masih Belum Buat Sistematik Literal Review Saya Pengen Tahu Apa Si Yang Kalian Mengundang Jadi Syaratnya Saya Untuk Bimbingan Pertama Sama Saya Kalau Nggak Ada Itu Cuma Kita Ngal Lur 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 Kalau Di Saya Tidak Jauh Berbeda Karena Memang Teman-teman Ketemu Dengan Kita Promodal Jadi Tidak Tiba-tiba Paling Tidak Ada Yang Dibahas Jadi Kalau Saya Tidak Jauh Berbeda Paling Tidak Disiapkan Ada Videonya Astrak Sama Paling Tidak Bak Satu Kalau Misalkan Anda Punya Dua Judul Tiga Judul Silahkan Itu Bagus Berarti Anda Sudah Banyak Explorasi Kesana Kemari Melihat Metode Ini Silahkan Lebih Enak Itu Paling Tidak Modalnya Itu Dulu Kalau Misalkan Mau Di E-mail Kan Dulu Kalau Saya Silahkan Baca Dulu Tinggal Nanti Seperti Biasa Kalau Saya Si Janjiannya Itu Kalau Saya Biasanya Online Karena Untuk Ketemu Di Kampus Itu Karena Kita Biasaan Di Kampus Cuma Empat Jam Empat Lima Jam Jadi Kadang Ditambah Dengan Kelas Kadang Tiba-tiba Ada Rapat Di Prodi Apalagi Belakangan Kita Sudah Ada Lab Jadi Kadang Tiba-tiba Kemarin Ada Dapat Kabar Dari Pak Ayat Diminta Untuk Ada Keperluan Di Lab Itu Di Luar Kuasa Saya Jadi Mau Tak Mau Kadang Kalau Misalkan Seperti Itu Suka Di Scheduling Jadi Mohon Bersabar Maklum Karena Kita Penjuga Dosen Cuma 6 Orang Jadi Kita Harus Sedialah Kalau Misalkan Sudah Diminta Ke Prodi Jadi Kalau Saya Memang Saya Banyak Beralih Ke Online Karena Memang Pertama Dari Sisi Waktu Fleksibel Teman Teman Pun Tinggal Kita Lihat Mau Pagi Siang Ataupun Malam Kalau Misalkan Dimengkinkan Jadi Kalau Saya Itu Karena Kalau Misalkan Kita Ketemu Di Kampus Itu Kan Pertama Haruskan Turun Jadwal Jadwal Khusus Kalau Saya Jadi Kalau Misalkan Online Pertama Ini Dukung Hemat Waktu Sisi Dan Itulah Dapat Gambar Oke Adik Terima kasih Tadi Ya Buat Teman-teman Rekan-rekan Yang Lain Gimana Ada Lagi Yang Saya Pikir Untuk Pertemuan Kita Yang Pertama Ini Di Teknik Media Ini Saya Pikir Sudah Cukup Ya Ada Pertanyaan Lagi Kalaupun Nanti Ada Pertanyaan Lagipun Juga Bisa Ditanyakan Sebenarnya Japri Di Whatsapp Kita Masing-masing Ya Makin Ada yang Baru Gabung Jangan khawatir Ya Nanti Ditonton Dulu Nanti Video Ini Ada Recording Jadi Nanti Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Setelahnya Silahkan Langsung Di Japri Aja Ya Bikin Oke Gitu Ya Saya Pikir Waktu Sudah Sudah 1 jam Kita Selamat Bertemu Di Sini Sudah Dicukupan Ya Cukup Ya Oke Baik Terima kasih Pak Adek Sudah Bersedia Untuk Barengan Ikutan Untuk Memimpin Anak-anak Ini Dan Kami Berharap Teman-teman Bisa Lancar Untuk Mengerjakan Skripsinya Karena Kembali Lagi Kita Tidak Ada Niatan Untuk Menghambat Cuma Lagi Kita Harus Sesuai Dengan Kelayakannya Jadi Skripsi Itu bukan Masalah Seberapa Keren Skripsinya Tersebut Tapi Seberapa Layaknya Penelitian Itu Untuk Bisa Divoloskan Ya Jadi Akhir Kata Dari saya Seperti itu Pak Adek Ada lagi Mungkin Dari saya Ya Anda Jangan Tiba-tiba Menghilang Itu aja Kalau ada Apapun Itu Tolong Dikomunikasikan Karena Jujur aja Untuk semester ini Kita Paling banyak Megang mahasiswanya Pak Budi Jadi Kalau Misalkan Kita Apa Tanyakan Satu-satu Kita pun Juga Jadwalnya Padat Dan Daya Ingat Kita pun Juga Makin Berumur Makin Terbatas Jadi Kadang Kita juga Buka-buka Dulu Oh Ya Mahasiswanya Belum ini Jangan Terbiasa Nungguin Dari kita Juga Jadi Silahkan Ambil Inisiatif Maksudnya Pak Saya sudah Mengerjakan Yang ini Boleh Bimbingan Enggak Boleh Ya itu Menurut kami Itu cukup Sungguh Membantu Walaupun Kadang-kadang Kita juga Suka Ngasih Ini Minggu depan Kita bertemu Tapi Jangan Nunggu Kayak gitu Silahkan Aja Kalau misalnya Ada progres Pak Saya boleh Enggak Bimbingan Tama Bapak Nanti Kita Akan Prioritaskan Untuk Dijadwalkan Gitu Kalau Nunggu Dari Bimbingan Kita bisa Kapan-kapan Aja Minggu depan Saya bisa Jadwal Tiga minggu Lagi Saya bisa Jadwal Yang rugi Anda Silahkan Ambil Kita Prioritaskan Paling tidak Anda kirimkan Dulu Kalau ada Progres Kita Ada Waktu Mungkin Bimbingannya Dua hari Lagi Misalkan Karena Kita Atur Jadwal Dulu Dan Kita Pun Ada Kesempatan Untuk Baca Dulu Jadi Jangan Disitu Bimbingan Disitu Ngasih Ininya Kita Butuh Baca Beda Beda Kalau misalkan Teman-teman Kirimkan Dulu Kita Baca Dulu Mungkin Kita Bisa Temukan Atau Bisa Menambahkan Beberapa Hal Tapi Kalau Misalkan Ditembak Di saat Itu Ya Kita Baca Dulu Dan Itu pun Juga Kadang Berencentu Bisa Ter-cover Semua Jadi Mohon Diusahakan Dikirim By email Kemudian Whatsapp Kita Beritahukan Pak Kami Sudah Kirimkan Misalkan Traf-nya Mohon Dibaca Dulu Pak Sambil Menunggu Untuk Jadwalnya Mungkin itu Dari saya Pak Budi Oke Sudah Kita tutup Acara Sosialisasi Yang Pertama Ini Untuk Yang Skripsi Teknologi Multimedia Terima kasih Atas Kehadirannya Pak Ade Sakutra Selagi Dosen Pemuli Juga Di Teknologi Multimedia Dan Terima kasih Juga Kepada Seluruh Mahasiswa Yang Telah Hadir Hari Ini Yang Sudah Menempatkan Waktu Di Hari Libur Ini Menjelang Lebaran Jadi Untuk Ketemuan Pertama Ini Saya Akhiri Dan Saya Tutup Kesehatan Kediran Suruh Mahasiswa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Di Acara-acara Yang Kemudian Terima kasih Semuanya Terima kasih Pak Budi Iya Sama-sama Saya akan Stop recording Dan Saya persilahkan Kepada Teman-teman Semua Yang Mau Leave Dari ruangan Juga Boleh Terima kasih